Oh jadi krachma SE ya jangan disebut ini jangan lupa di like subscribe yaitu YouTube channel kita menyenangkan hati banyak sekali bahkan kalau kita bermimpi sekarang ganti baju agar menarik hati ayo kita mencari teman acara selanjutnya berbincang-bincang dengan narasumber kita jangan lupa untuk di like di subscribe channel YouTube kita di PA dan pengadilan agama pangkalan balai baiklah disini saya sudah ditemani oleh 4 narasumber yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik untuk membersihkan waktu langsung saja kita perkenalan nih sama narasumber yang pertama ada mas Ape ya iya betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Apriyansa Kusumanegara saya asli orang Mubah ya asli orang Mubah alumni saya sekolah di Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung di Jawa Barat ya betul bu di Jawa Barat S1 nya jurusan apa pak? jurusan saya bahasa bahasa? iya bahasa dan sasra bahasa dan sasra iya betul selanjutnya siapa nih? bapak langsung satu ini nama saya Aris Setiadi saya alumni SDA Setia Negara di Palembang jurusan ilmu alumni terasi negara tahun berapa? tahun 2018-2019 oh lalu selanjutnya nih aduh mbak cantik ya mbak? ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Rahman Nidar saya alumni dari Universitas Tridinanti Palembang tahun 2019 jurusan apa? jurusannya akutansi akutansi selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Disa Artika alumni dari SMA Negeri 1 Talang Kelapa Angkatan 2017 oh SMA ya? iya yang lainnya ini ya udah rata-rata satu semua mbak Dwi SMA SMA insya Allah lalu mas Afri nih itu kok bisa dari Bandung ke mana ini? ke Banyu Asin terus kerjanya di Pemda itu gimana ceritanya ini? awalnya saya itu kan dengar-dengar ini berita bahwa ini apa di Pemda ini menerima pegawai baru kan akhirnya saya melamar di Pemda kan ternyata ada lagi bahwa diperbantukan di pengadilan agama pengkalan balai oh jadi sekarang di sini akhirnya kan saya melamar di Pemda untuk diperbantukan di pengadilan agama pengkalan balai oh tahun berapa itu bergabung di Pemda? itu tahun 2019 2019 kalau masuk ininya tahun 2018 jadi statusnya di Pemda itu pegawai saya di sana kalau di dalam surat keputusannya itu jadi staf umumnya di bagian staf umum jadi kalau belum di pengadilan agama pengkalan balai di Pemda itu udah sempat kerja dulu di situ? betul bu oh jadi tugasnya apa aja di situ? sebagaimana ini bagian umum itu tugasnya baik persuratan baik ini segala hal-hal yang mengenai staf umum bagian umum yang dikerjakan di sana lalu setelah diperbantukan di pengadilan tugasnya sama atau beda? kalau saya di pengadilan ini ini beda-beda pertama kali saya membantu bagian kepegawaian kepegawaian ya setelah itu saya pindah ke kepenetraan setelah itu pindah lagi ke bagian umum itu ngapain aja? kalau kepegawaian itu bantu-bantu bagian kepegawaian misalnya masalah administrasi ini apa kepegawaian atau input-input data dan sebagainya kan kalau di bagian kepenetraan ya permasalahan tentang perkara kemarin kan terus kalau bagian umum di surat-menyurat surat masuk surat keluar memperbantu disitu udah itu balik lagi saya disuruh ke bagian pelayanan di pelayanan betul di bagian pelayanan saya diamanakan ditugaskan di bagian produk produk pengadilan oh ya tugasnya apa itu Pak? kalau di bagian produk kalau di produk pengadilan itu tugasnya untuk memberikan pelayanan tentang akta cerai misalnya akta cerai tentang keputusan pengadilan penetapan pengadilan udah itu tentang apa lagi ya? banyak banyak pokoknya jadi antara di Pemda nih sama di pengadilan lebih sibuk mana? di pengadilan atau di Pemda? kalau kalau soal sibuk barangkali sama ya kalau soal sibuk tapi lebih kepada ketemu dengan masyarakatnya lebih intent pengadilan agama lebih intentnya lebih banyak ketemu sama para pihak kalau dengan masyarakatnya lebih intent di pengadilan langsung selanjutnya ke Bapak Ari nih jadi mulai bergabung di Pemda dulu ya sebelumnya ya di Pemda itu tahun berapa? 2019 sama oh satu ini ya satu angkatan jadi informasi masuk lamaran oh masuk lamaran 2019 mulai masuknya gitu jadi gimana bisa masuk di Pemda itu ada informasi atau gimana? ada informasi oh informasi jadi masukin lamaran itu ada seleksinya ya ada lalu di Pemda itu berapa lama? udah berapa lama jadi pegawai di Pemda? sekitaran setahun lah setahun lalu sama kayak Pak Apri sama diperbantukan juga ya sebelumnya tugasnya apa di di Pemda di umum sama sama di umum juga di umum kegiatannya juga sama sama lalu di pas di pengadilan di pengadilan di kepegawaian kepegawaian belum pernah pindah-pindah disitu dari awal dari awal masuk sampai sekarang kepegawaian tugasnya ngapain aja banyak seperti input absen absensi terus apa namanya input data-data pegawai apa aja selain itu surat tugas mungkin kan jadi lebih gimana sama kayak Apri lebih banyak tugas disini atau di Pemda sibukan dimana kalau sibuknya ya sibuk disini di pengadilan iya ya di pengadilan lalu selanjutnya Pak Rahman nih Pol PP ya iya Pol PP jadi sebelumnya mbak di Pemda atau langsung diperbantukan disini langsung diperbantukan disini oh jadi belum sempat ini ya terjadi belum Pemda jadi langsung disini jadi sudah sih ngapain aja selain ngamanin di pengadilan jadi misalnya memperbantukan perjalannya sidang seperti mengarahkan para pihak untuk masuk ke ruangan sidang jadi di pengadilan ini kan ada tata ada aturan aturan memasuki ruang sidang misalnya para pihak dilarang membawa handphone jadi kami arahkan dulu pihak untuk meninggalkan handphonenya di tersedia tempat seperti lemari gitu jadi HPnya ditinggal terus baru para pihak boleh dipersilakan masuk biasanya ini kan ada nih pihak yang arogan kenapa sih HP aku ditahan-tahan kan aku mau bawa ke dalam gitu jadi mbaknya gimana kalau ketemu sama pihak yang kayak gitu kadang dibiarin aja terus sampai di dalam pasti disuruh keluarin juga gitu kan sama hakim terus kalau misalnya emang apa masih bisa dibicarain baik-baik pasti ditinggal terus ada juga yang kalau misalnya udah parah banget kita langsung laporan sama atas oh iya langsung laporin namanya juga aturan kan ya harus di jalankan iya udah berapa lama mbak di di sini udah sekitar udah mau dua tahun oh udah tahun lumayan lama juga ya iya ini selanjutnya nih mbak Dwi gimana mbak jadi mulai masuk di pengadilan itu sama kayak mbak rafma dari pemda atau sebelumnya udah kerja dulu kalau ini sama kayak dia langsung ditugasin surat perintah tugasnya ke pengadilan agama pangkalan balai jadi langsung juga iya tugasnya ngapain aja kalau aku itu bagian resepsionis ngapain aja kalau resepsionis kalau resepsionis itu misalkan ada orang yang mau gugat cerai atau ambil akte sejenisnya tentang pelayanan di pengadilan agama itu ke meja aku dulu nanti akunya ngarahin ke pelayanan PTSP jadi kalau misalkan ada pihak yang datang jadi ngadepnya tempat dulu ya jadi resepsionis sebetulnya langsung ke layanan masing-masing keperluannya jadi jadi gitu mas Afri nih kita balik lagi ke mas Afri seneng banget kayak yang ngobrol sama mas Afri lebih senior ya apa akhir-akhir selama bertugas di pengadilan ada nggak kendala-kendala di sini kayak misalnya background-nya apa tadi itu saya background bahasa bahasa nah lalu ditempatin di pengadilan ya nah itu kan kayak nggak sinkron ya antara pendidikan sama penempatan kerja ada nggak kendala yang jadi kalau untuk kerjaan untuk sementara ini ya untuk selama ini dari tahun 2019 kita tugas di sini diperbantukan di pengadilan agama ini belum ada kendala belum ada kendala masalahnya kan saya pertama alumni pesantren jadi kalau soal ini soal cerai ini udah pernah dipelajari oh iya iya yang kedua kalau misalnya soal administrasi memang pernah saya kerja di luar kan sebelum sebelumnya kan saya udah udah pernah kerja jadi pengalaman itu lah mungkin yang modal utama yang nggak nggak punya kendala iya nggak punya kendala mudah-mudahan emang nggak ada kendala mudah-mudahan iya jangan sampai ada kendala walaupun ada ya kita bertanya ya gimana iya betul bu kalau misalnya ada yang nggak dimengerti paling ditanyakan dengan senior-senior disini iya betul jadi nggak ada kendala alhamdulillah ya kalau untuk Pak Ari sendiri nih gimana selama disini ada nggak kendala-kendalanya alhamdulillah nggak ada bu nggak ada jadi lancar-lancar aja lancar-lancar aja walaupun kan disini karena kan lumayan sibuk ya jadi nggak ada kendala sama nggak ada alhamdulillah ya ini yang paling ceria nggak ada kendala paling happy iya ya apun kembalaman biasanya banyak nih kalau di depan kan paling sering ketemu sama para pihak banyak tuh pihak kan macem-macem jadi gimana ada nggak kendala ya kalau untuk pihak sih pasti ada kendala soalnya banyak pihak-pihak yang agak sedikit bandel gitu misalnya kalau mereka tuh ambil nomor antrian nih kan jadi kita sidang tuh sesuai sama yang dari hakim gitu misalnya nah kadang suka nunggu majelis ini majelis ini gitu kan paling itu aja sih mbak ada nggak kejadian-kejadian yang kayak di luar bukan kita kayak misalkan pasti ada kan yang ribut-ribut di pengadilan nggak sama putusan hakim kami kan jadi itu gimana itu kita suka serain sama dandrunya soalnya kan kita cewek kan jadi agak sedikit nggak apa nggak terlalu berani jadi kita serain semuanya ke dandru terus ada temen kita juga kan yang cowoknya jadi dilerai sama mereka selama ini nggak ada yang sampai gimana-gimana gitu ya masih bisa masih iya pas selanjutnya ada nggak kendala selama di pengadilan kalau di pengadilan sih nggak ada kendala alhamdulillah ya jadi adem-ayem kayak gitu pasti ada dong kayak selitam Pak Rahma tadi yang rame-rame kalau yang masalah itu ya memang dari pihak kan kalau misalkan bagianku itu paling misalkan ada orang yang salah informasi paling itu baru ribut paling kayak gitu doang iya kendalanya di ini kerjaan tanpa dari pihak dari pihak kalau kita kan bekerja kalau nggak tahu ada kendala yaudah tinggal apa-apa aja sama ada nggak bisa nih atau tanya kayak gitu iya kalau masyarakat beda-beda iya jadi kesan selama bekerja di pengadilan kalau kesan pasti ada yang pertama itu kita dapat ilmu dari yang nggak tahu tentang pengadilan jadi kita tahu tentang pengadilan terus dari kekeluargaannya tuh kekeluargaan biarin aja itu jelas yaudah ngelir aja kayak gitu kalau kesan-kesannya sama seperti kata mbak Dui tadi ya kan banyak ilmunya terus kalau soal kekeluargaan di pengadilan ini luar biasa sih luar biasa apalagi sama mbak hostnya aduh sayang banget aku tuh oh gitu kenapa mbak hostnya baik cantik suka ngelawa gitu lanjut-lanjut kalau untuk Pak Ari sendiri gimana kesan-kesannya selama di pengadilan kesan-kesan di pengadilan iya banyak sih mbak ceritain dong banyak gimana saking ini ya bahagianya nggak pernah ada masalah disini jadi bingung sulit diungkap dengan kata-kata iya makanya pernah nggak ada cerita cinta disini pasti ada lah itu bisa diomong ke disini itu yang bikin betah ya bikin semangat kerikian disini udah-udah kalau diam Pak Afri gimana selama di pengadilan kalau saya kesannya baik ya baik baik-baik dari tahun 2019 sampai tahun 2022 ini semuanya baik pertama ya dapat keluarga tambah keluarga tambah kawan pokoknya tambah cinta tambah cinta lah tambah solid kan iya seperti itu ini kesan-kesannya yang baik semua lah nggak ada yang kesan buruk insyaallah nggak ada mudah-mudahan kedepannya nggak ada kayaknya emang nggak akan pengada sih kalau disini aduh seru sekali ya disitu sama nasumpah ini jadi untuk selanjutnya kalau misalkan nih dari Pak Afri dulu kan diperbantukan disini suatu saat bisa nggak Pemda itu menarik lagi pegawainya balik ke Pemda lagi sudah nggak usah di pengadilan lagi balik aja nih ke Pemda jadi ada nggak bakal gitu kalau kalau soal itu kita kembali lagi kepada pimpinan ya kalau pimpin kita misalnya ini menarik kembali ke Pemda maksudnya balik lagi ke Pemda atau diminta terus oleh pengadilan agama oh kita yang minta dari pengadilan ya artinya kan terus terus di sana gimana nih kalau suatu saat Pak Afri nih dipanggil dibalik lagi ke Pemda namanya negang nggak ninggalin pengadilan ini namanya kita tugas namanya kita tugas ya pasti kita gimana ini surat keputusannya kalau keputusannya kembali kembali iya benar ya namanya juga linsa atasan iya betul oke baiklah jadi itu tadi cerita kita hari ini jangan lupa yang tadi ya untuk di like di komen di subscribe youtube channel kita di PA Pangkalan Balai ketemu lagi di episode topa balai selanjutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati